Terima kasih telah menonton 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 Ada 6 hari lah ya 1 minggu lah kurang lebih Burung mapan saya taruh di kandang Sangkar yang besar Dan juga mapan Saya taruh di sangkar kecil Dan setelah saya Rawat sekitar kurang lebih 1 mingguan Dengan pemberian pakan Untuk menaikkan Birahinya ya teman-teman Dan juga saya full kerodong Untuk karyanya Setelah kurang lebih 1 minggu Ini Kemarin pagi saya coba Tempel dengan burung pikat saya Hasilnya seperti yang Teman-teman lihat di Video awal tadi Burung sudah Ada mental ya Udah mulai terlihat teman-teman Udah mulai Ngeriwik saya tempel dengan burung Sokon pikat saya Dan di malam hari Saya coba tempel lagi ya Dengan burung bahan Saya coba ganti dengan burung bahan Hasilnya sama ya teman-teman Dia tetap mau rewik Walaupun belum mau buka paruh ya Belum mau ngalas Tapi ini udah Ada Perkembangan ya teman-teman Dari 1 minggu saya rawat Mentalnya udah mulai terlihat ya Ini udah setengah Jadi teman-teman ya Untuk saya Proses ke Burung Bikat Untuk selanjutnya Ini tinggal kita latih aja ya Untuk coba bawa ke kebun Mungkin beberapa hari lagi Ya nunggu saya Ada waktu akan saya bawa Untuk saya coba Untuk mikat burung Sogon di kebun Teman-teman Ini real burung bahan ya teman-teman Ini bisa teman-teman Nihak sendiri Akan saya coba ambil dulu burungnya ya Dari dalam sangkar Ini bisa teman-teman Lihat sendiri ya Nah ini burungnya Ya burung Real burung bahan Ya burung sogon bahan teman-teman Untuk ekornya pun Ini habis separoh ya Tinggal beberapa Le aja ini tinggal Ada sekitar 6 le Hilang separohnya teman-teman ya Untuk burung sogon sendiri Biasanya ekornya itu Ada 12 le Jadi burung sogon ini real ya Murni burung bahan teman-teman ya Dan baru 1 minggu saya rawat Dan ini akan saya coba Pasangi ring teman-teman ya Dan biasanya untuk burung sogon Yang saya rawat Memang saya pasang ring Untuk burung yang sudah Setengah jadi seperti ini teman-teman Nah ini bisa teman-teman Lihat ya untuk burung ini Burung udah tua sekali teman-teman ya Saya dapat beli dari Om Yokan Udah tua sekali Terlihat dari kakinya udah medang Nah ini bisa teman-teman Lihat sendiri ya Kakinya udah kelihatan Medang jelas sekali teman-teman Oke ini akan langsung Saya pasang ring ya Semoga aja ini ringnya muat ya teman-teman Ini saya beli Baru tadi sore ya Ada dua ring yang akan saya pasang di Kedua kaki burung sogon ini teman-teman Nah untuk cara pasangnya ya Ini tidak akan saya jelaskan lagi Karena sudah sering saya bikin konten tutorial Tentang cara pemasangan ring ya Untuk teman-teman yang ingin lihat Cara memasang ring untuk burung sogon Yang sudah dewasa Bisa cari aja di video Youtube saya ya Ada banyak sekali Cara pemasangan ring untuk burung Sogon Burung konin Dan jenis burung lain Yang sudah dewasa Seperti ini teman-teman Nah ini udah masuk ya Nah ini tinggal kaki yang satunya ya Kan saya pasang ring juga Nah sudah masuk ya teman-teman Sudah terpasang semua Untuk ring di kedua kaki burung sogon ini teman-teman Nah ini ekornya ada yang patah satu ya Keliatannya ini akan saya cabut saja ya Biar nanti bisa tumbuh lagi teman-teman Oke akan saya masukkan kembali ke dalam sangkar Oke udah terpasang semua ya untuk ringnya Insya Allah untuk beberapa hari lagi ya Kedepan ini akan saya coba Untuk saya bawa mikat ke tepun Sekaligus untuk coba tes mentalnya ya teman-teman Karena ini udah setengah jadi Mentalnya udah mulai terbentuk ya Saya temel udah mulai ngeriwik Nah itu awal yang bagus ya teman-teman Untuk burung bahan kerawatan yang ingin teman-teman Jadikan burung pekat Oke teman-teman mungkin itu dulu ya untuk video kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin dari awal sampai selesai ya Oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sogon Mania Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh